Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Kedengeran? Jelas. Iya. Selamat bergabung dengan Podcast Gawying Indonesia. Perkenalkan. Oke, masuk. Mohd Ilham Agus Ade Wahyudi yang tadi. Oke, sip. Saya ulangi ya. Selamat bergabung dengan Podcast Gawying Indonesia. Dengan saya, Yuki Dari Bandung. Silahkan perkenalkan Kang Agus, Kang Ilham, Mohd Ilham, Kang Ade Wahyudi. Nama dan... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silahkan. Agus Susanto. Agus Susanto. Kenalan dulu ini ya? Iya, atau kenalan dulu aja. Dari mana, Kang? Saya dari Bekasi. Oh, Bekasi. Oke. Oke, yang lainnya? Aslinya sih dari Lampung. Oke. Yuk, giliran, giliran. Oke. Saya dulu ya. Iya, saya Agus Susanto. Tempat tinggal di Bekasi. Asal dari Lampung. Kalau... Sekian. Iya. Next. Tinggal. Ganti ya. Halo. Halo, silahkan. Oke. Kalau ada yang kenalan lagi, saya next-nya ya. Iya. Oke. Saya Muhammad Ilham. Atau di Facebook, akunnya namanya Rio Prastiojati. Oh, Kang Rio. Siap, siap, siap. Di Facebook, akunnya Rio Prastiojati. Asal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Jadi, biasa disebut Puja Kelantan. Putra Jawa, kelahiran Kalimantan. Sekian terima. Silahkan next yang lain. Ketua Fesparti bukan? Yang di arah sana? Oh, iya. Bener, Akang. Aduh. Iya, bener. Ada Ketua Fesparti. Eh, mantap. Oke, berikutnya. Yuk, siapa lagi? Aku Mikael, bener. Wahyudi. Oke, Kang Ade. Oke, ini yang... Siapa ini? Namanya Keluarga Airjet? Saya. Eko, Eko. Oh, Kang Eko. Oh, importer ya? Importer, importer. Importer Alibu. Iya. Importer pensiun. Kayak pensiunnya gimana? Iya, tahun depan kan. Kayak Solo. Solo ya? Oke, siap. Iya. Oke, teman-teman. Kita sekarang akan ngobrol aringan aja tentang... Ini namanya kejadian mesen busur atau mesen arrow. Tapi yang dikirim salah atau gimana. Gitu, ya. Jadi, kita ngobrolnya bergiliran. Semua memberikan pengalamannya. Kalau punya, kalau enggak ada ya sudah, enggak apa-apa. Kemudian, enggak usah ngomongin yang ribet. Enggak usah ngomongin politik atau segala macam, ya. Kita ngomongin yang sentai aja. Terus, untuk menjaga privasi Boyer ataupun Arrowmaker ataupun produsen lain. Mohon untuk tidak menyebut nama Boyernya secara langsung. Bilang aja Mawar atau siapa, gitu ya. Paham ya? Kita di sini bukan untuk menjelek-jelekkan nama orang atau gimana. Sekedar sharing pengalaman saja. Seperti yang tadi di pembahasan di WA, kita dengar ceritanya dari Kang Agus. Silahkan, Kang Agus. Mau dimulai dari mana ini? Kejadiannya atau gimana ini? Terserah, beba. Pengalaman saya sih berpanah dari 2000 berapa ya. Yang kasus tadi aja? Oh, kasus tadi aja, gitu. Yang paling... Yang panahnya atau Arrow-nya? Beba. Pokoknya yang kira-kira ada salah paham dengan Boyer atau Arrowmaker, gitu lah. Nah, itu kan kemarin setelah kejadian panah anak yang burukis itu, dari Bayer A lah, dikawar, gitu. Crack, gitu, ketika drought. Dan kaget banget, gitu. Untung aja itu nggak jepatnya kebuka, gitu kan. Karena posisi limb kan itu kan kalau buat gusor bending kan yang dibelit kulit sebelah depan ya. Nah, makanya itu kalau ketika sampai pecah begitu, crack begitu kan resiko ke muka besar banget, gitu. Bahaya juga sih buat anaknya sih kalau nggak dililit di handle-nya. Atau mungkin kalau bisa dililit full, sih. Jadi kalau crack, dia nggak sampai pecah keluar, gitu. Itu kenapa? Handlenya crack, lepas. Karena nggak dililit, ya? Iya. Oke, terus? Nah, itu sih, kalau dulu kan saya pakai Korean bow. Crack juga sih. Tapi dia crack-nya kan karena laminasi, dia cuma patah doang, gitu. Pakai nomad dulu kan satu tahun setengah, kalau nggak salah itu. Crack juga, terus beralih ke turkis. Karena esensinya kayaknya melihatnya berbeda aja, gitu kan. Dari 50 LBS di nomad, terus pindah ke turkis. Dulu sih saya mintanya 45, karena saya lihat limbnya tuh lebih pendek. Kayaknya tarikannya lebih kerasa, gitu kan. Eh, kalau dibikin ini jadinya 50 LBS. Jadi yaudahlah kan, udah nunggu lama, gitu. Kayaknya nggak pakai lah itu. Udah penyusuhannya berbeda banget sih ya. Antara Korea ke Turki, yang kayaknya gitu ya. Koreanya disebutin merek, nomad. Turkisnya sebutin juga, Kang? Nggak usah lah, itu mah lokal. Oh, lokal, kirain. Iya. Kalau yang impor, boleh lah sebut merek. Iya, kirain turkisnya ini juga. Turkisnya lokal, gitu. Karena saya lihat pemain lama, kan. Terus kayaknya kerapihan, emak kerapihan ini sih saya aku jempol sih. Dan untuk masalah yang paling krusial, yang masih kayaknya jadi handle sih dia. Kalau untuk di, apa, buat knock-nya sih kayaknya aman banget. Soalnya dia di-update sama horn kayaknya. Jadi, tapi juga busurnya bagus, gitu. Tapi ya itu sih. Karena di, dan saya juga konfirmasi ke beliau. Katanya sih dari sekian busur, emang ya ada empat yang krek begitu. Oke, terus kalau yang kasus berikutnya itu gimana? Kasus yang berikutnya kan akhirnya saya cari lawyer baru lah yang kayaknya kompeten. Cuman terus yang saya lihat, pinginnya sih emang yang jelit. Ya, tersebut dari kejadian yang lalu lah. Ada pesan dapat ke lawyer baru ini. Ya udah tahu tadi kan di grup. Saya pesan 50 LBS di 28. Karena emang biasanya saya tarikannya segitu. Karena, tapi karena ikut GYE itu Masya Allah sih membantu banget sih. Jadi, GYE itu ibaratnya kata saya menemukan titik fondasi. Karena selama ini, kalau di Korea sih, enggak terlalu kerasa ya. Maksudnya, 50 LBS itu karena dia tarikannya semut, terus panjang. Jadi, kayak tremor, kayak keberatan itu enggak terlalu kerasa. Tapi di turkis ini benar-benar saya kewalahan di sini. Karena dia tarikannya pendek, beratnya mungkin sama. Tapi, rasa banget itu saya sering kayak kehilangan kendali gitu. Menggunakan buku turkis ini gitu kan. Nah, terus. Ya, gimana ya? Yang busur baru saya pesan 50 LBS juga gitu. Jadi, terus saya minta. Harus ditit ini. Jangan disebut dong. Lupa. Lupa. Lolosan-lolosan. Ya, nanti saya coba tit. Ke busur si A ini, saya pesan gitu kan. Saya lihat dia juga produk si ERO juga kan, si Mawar ini kan. Dan banyak lah kayaknya kalau si ERO-nya gitu. Dari yang karbon dia juga mirip. Saya pesan kan. Karena saya awam gitu kan. Biasanya kan saya juga, kalau busur ERO, Biasa bikin ke ERO-maker gitu kan. Kalau bisa lusin gitu. Spruce biasanya saya yang pakai gitu. Saya juga masih pakai spruce. Tapi, ketika ikut GJI kayaknya, Untuk spruce pun nggak sanggup. Saya udah habis tetung. Tungkin berapa ya? Empat atau lima itu. Untuk jarak. Dua sampai lima meter. Hancur. Makanya saya pakai karbon itu. Dan saya sempat tanya ke Salki kan. Untuk busur lima pola RBS itu berapa gitu kan. Nah, terus saya coba. Karena berkata dia juga si Mawar ini pembuat itu. Saya minta pendapat dia juga gitu kan. Karena dia yang bikin. Dan dia pasti tahu lah spek dari busurnya. Spek ERO buat busurnya. Jadi, saya lebih hondong ke dia kan. Dan masih masuk sama saran Kang Salki kan. Yang sembilan GPPO. Oke dah. Tapi kayaknya sih dia. Kemarin kalau nggak salah, Dia tuh kayaknya bukan yang dikit. Dia bilangnya sih mau beli bahan karbonnya dari temannya. Terus yang rakit dia gitu. Tapi nggak tahu apa temannya itu. Jadi dia udah. Jadi dia itu. Ini ya si Mawar itu. Kayaknya si Mawar. Iya. Iya si Mawar. Akhirnya dia sudah cukup tenang lah ya. Sebagai ERO. Sebagai mainan ERO ataupun busur gitu kan. Nah. Dia juga awalnya ngomong. Iya kok untuk busurnya itu sembilan GPPO cukup gitu. Menurut gue, itu mah stok dia doang. Stok dia berlaku. Tes-tes uji. Ah, ini kayak siapa tahu aja mau. Menurut gue sih gitu. Setuju, Be. Setuju, Be. Nuduh itu. Ente nuduh. Bukan nuduh. Pradugata bersalah aja Pradugata bersalah. Betul-betul, Be. Setuju, Be. Setuju. Banyak kasusnya kayak gitu memang. Iya. Karena kan dia sudah cukup mumpuni. Tenar pula lagi kan si Mawar ini. Serius. Beneran. Serius. Pun dia juga udah ngomong kan. Iya, cocok busur saya itu sembilan GPPO. Kalau untuk mencari sembilan GPPO itu berapa gram. Itu ada di Facebook-Facebook grup umum panahan udah beredar jauh-jauh hari. Udah bukan seperti lo jalan ke bulan gitu. Gimana caranya jalan ke bulan gitu. Udah gak sesuai gitu. Jadi artinya sih kalau gue sih lebih condong beratnya itu. Apa ya. Dibilang tipu kasar banget ya. Boki sekali ya. Sama aja. Ya gitu lah intinya mah yang penting barang laku. Betul, Be. Betul, Be. Jadi pengelemannya sih emang pakai busur 50 LBS sih sekitar palah dulu sih 30-an. 30 gram. Jadi busurnya 50 LBS gitu ya. Iya. Pusun arrow-nya 29 atau 30 gram gitu kan. Sembilan GPP sih gitu. Iya, sembilan GPPO lah. Jadi ini 22 gram, 20-an gram. Kurang lah pokoknya ya. Iya. Oh gitu. Oh. Gimana? Saya minta saran nama Antum kan. Karena Saudi kemarin. Tumbilan. Kalau untuk yang paham, itu kan dihitungannya jadi sekitar 7 DPP. Rendah sekali gitu. Rendah sekali. Kalau dia bilang busurnya mampu. Ya kalau meleduk gimana? Kalau cuma saudara meleduknya gak masalah. Kalau meleduknya di kepala. Oh dia bilang garansi ya Kang ya? Gak apa-apa, arrow-nya pake aja terus garansi gitu ya? Iya. Garansi bisa dibeli. Ya kalau kata Kang Soki, meledak di kepala. Arrow-nya patah. Walaupun itu bisa patah loh. Gak ada jaminan karbon itu gak bisa patah. Gak ada. Patah karbon lancap ke tangan ya selesai. Kan gak putih boya-regenan. Tangan yang kita potongkan di tangan hansum kan gak mungkin. Biasa matahin seperus atau tongkin kayaknya biasa. Tapi kalau ini kayaknya ngekar ya. Oh karbon itu cerahnya lebih tipis loh. Kalau udah cacat, masuk ke tangan itu ngilu. Kalau yang karbon pure, kayaknya gak serentan itu. Kalau mix mungkin iya. Bro gue perintah ini. Itu rentan juga disini. Coba karbon gak diin sih. Memang pernah karbon pure itu gue patahin, tapi bukan pas bedak di tangan. Itu betul. Gak ada-gak ada. Pernah patah. Pernah saya foto kok di sini, pernah gue foto di sini. Gak ada yang lo. Gak ada yang lo. Gak ada yang. Bekar pun gak patah. Halo. Gimana? Nah ini kira-kira solusi yang tadi itu pakai. Apa namanya ini? Apa ada? Diisi. Eh tapi kok kalian udah di sini tadi ya. Diisi bang. Kalau diisi, main jauh, ngisinya gak seimbang, itu errornya gak bagus. Goncang-goncang diantar. Jadi helikopter. Jadi kalau mau diisi, isi di bagian kepalanya. Jadi copot. Atau kalau ganti poin gimana ganti poin? Yang lebih berat. Kalau misalnya nemu poin yang lebih berat, boleh gak masalah. Kalau misalnya nyampe 30 gram, bisa aja. Itu sekarang errornya berapa gram? 22. 22. Jauh banget ya. Berarti kan 6 gram. Ada bisa pakai busing ini. Pakai busing yang berat. Cuman impor. Aku pernah dikasih sama kau abad tuh. Jadi busingnya itu udah berat. Busingnya itu 150 gram. Oh busingnya yang itunya ya. Busingnya raw. Busingnya udah di lem tuh. Busingnya udah di lem tuh. Bisa dibakar, bisa dipanasin poinnya. Ya, jangan karbonnya. Jangan karbonnya dipanasin. Tapi kalau di lem pakai epoxy, ah gak tau deh. Nah. Ini keluar topik. Ada beberapa. Untuk yang di sini gimana nih? Untuk yang besok-besok. Errornya gimana? Komplain aja minta ganti errornya, Kang. Komplain aja. Antom-antom sekalian itu ngakalinnya gimana? Kalau buat busur segini. Kalau ngerakit sendiri gitu. Di in-pep, dikasih itu. Dikasih isi. Diisi tali, Bang. Hah? Diisi tali. Ini buat menjauh sih. Ini sih buat main. Paling main di 30 meter sih maksimal. Bisa, bisa diisi. Bisa diisi. Yakin bisa diisi. Tapi ngisinya ditempel di kepalanya, di busingnya gitu loh. Jadi biar dia di depan terus. Gak bolak-balik ke belakang kalau misalnya ngisinya pendek gitu ya. Ada di gini itu. Jadi si busing itu, si tali itu dilem ke busing. Oh, dia bisa di depan. Jadi gak lari ke belakang kalau misalkan dilesatkan arrow-nya. Yes. Begitu, bos. Beratnya berat di depan. Iya, kalau udah bisa gitu aman insya Allah. Cuman yang asalkan ini arrow yang dikirim ini, yang di busing ini, gak dilem pakai epoxy aja. Kalau dilem pakai epoxy, ampun. Gak tahu caranya buka itu. Nah, Kang Saoki. Kemarin tuh aneh nemuin ada aerocarbon itu dilem pakai lem Korea atau epoxy. Sebenarnya sih it's okay. Cuman kan problemnya begitu kena tiang, itu langsung mekar tuh. Ada tiga arrow kayak gitu tuh waktu kemarin main. aneh sempat saranin jangan pakai rem Korea, tapi pakai lem bakar. Karena kan dia masih gak mati gitu loh. Masih ada. Gak membel-membelah dibukanya juga gampang. Jadi kalaupun ke hantem, gak ngenceng ke hantem tiang, gak pecah. Kemungkinan pecah. Meminimalisasikan risiko mekar. Pecah. ujung shaft-nya. Jadi bener tuh kata Nko Albert tuh pakai lem bakar. Oke, gimana Kang Agus? Udah jelas kasusnya tuh ya? Ya, kalau sih ada gambaran sih. Kalau nanti lihat yang udah pada di lemin juga kan mungkin ada kali ya yang ngeser gitu. Complain tetap harus komplain. Tapi kalau misalnya ribet, yaudah isi aja lah. diisi aja ini. Jadi lagian itu kan bagus kan. Link bond bagus. Kang Agus, itu request karbon Kang Agus atau dari kesananya yang rekomendasiin? Kalau karbon bisa ya emang buat jarak deket kan. memang minta karbon? Iya, minta karbon. Nah, itu kalau saya bilang tadi tren ngisi-ngisi karbon jadi berat itu baru ada di Gauhing Indonesia dah. Kayaknya ya. Di lain apa adanya karbon dipakai. Ringan dipakai buat busur berapapun. Nggak diinsert-insertan. Pak Eko, gimana? Pak Eko tau gak karbon aku beratnya berapa? 90 gram. 121 gram. Itu diinsert apa? Itu kan saya baru 70-an gram. Itu diinsert karbon lagi terus diinsert metal panjang gitu utuh itu sepanjang sepanjang ero sepanjang saf jadi nggak ngoplak. mantep itu. Mantep itu. Saya baru bisa baru bikin 70-an gram B. Bapak 70 gram? Iya, 70-an. Insertnya itu insert karbon sutet. Iya. Insert sutet segitu 65-75 aku juga ada tuh. Iya, insert sutet. Saya belum coba yang insert rem pespada. kalau rem pespada ngoplak kayaknya. Ngoplak ya? Kayaknya. Nggak, nggak. Kalau insert saya sepanjang ero nggak. Oh, nggak ngoplak ya Kang Sopi? Nggak, nggak. Tapi kan dia di meternya lebih kecil banget kan? Nggak, ada yang dipas-pasin aja. Kalau nggak di lem dibusing kayak biasa aman. Aman ya? Aman. beli rem pespa salah eh. Jadi nyanggur tuh. Pendek. Dan tebal. Jadi nggak bisa masuk. Rem sepeda. pespametic kalau itu. Nggak tahu apa itu kayak metik kayaknya pespametic betul. Tebal, gede. Aduh. Salah dah. Oke, kita balik ke Kang Agus dulu ya. Kang Agus gimana? Aman, aman? Berarti ini untuk selain kawing. Maksudnya kan di luar sana banyak yang pakai karbon entah dia milih awet atau milih kesepangatan atau milih apa nggak tahu. Tapi kalau untuk karbon berarti emang sangat ngeri lah gitu lah ya. Nggak? Nggak, nggak ngeri. Ngeri gimana maksudnya? Ngerinya ya itu kayak efek seakan-akan dry fire loh karena beban yang dihempaskan kan kurangkan. Kalau terlalu ringan tetap? Iya, pasti. Apa-apa bahannya kalau GPP-nya nggak sesuai ya rentan dry fire? Jadi bukan bahannya orang-orang bagus. Oh iya, maksudnya itu. Bukan bahannya. Orang-orang di luar sana mungkin mereka nggak panggap bagi mana ya? Bagi mereka kan nggak penting. kan nggak nyebut nama, Beng. Nggak ada. Iya, benar. Bagus. Saya ingatkan lagi. Mengingatkan ya. Berarti bukan orang di luar sana bukan pakai karbonnya yang ngeri. bukan bahannya ya, tapi berat GPP-nya. Kesesuaiannya dengan busurnya. Kesesuaian airnya. Sesuai spainnya, sesuai beratnya, GPP-nya itu. Jadi, bukan masalah bahannya. Mau pakai karbon, mau pakai aero apapun bahannya ya. Tapi kalau misalkan nggak sesuai dengan busurnya, bahaya. edukasi-edukasi seperti itu memang lebih banyak kita dapat di GYI sih. Bener itu katanya Kang Eko importir tadi. Bener. Importir pensiun sementara tahun depan baru mengimpor lagi kan. Ini, kalau misalkan di tempat-tempat lain itu kan nggak ada edukasi-edukasi seperti itu. Sampai sedetil itu loh ya. Nggak ada. Tapi kalau Mas Agus mau mengingatkan temen yang pakai itu, silahkan. Tapi kalau dia sudah nggak mau, ah pokoknya GANU, yaudah biarin. Itu aja. Kita saranin aja dulu. Oke, Mas Agus, beres ininya, kasusnya. Bisa di follow up nanti. Mas Hoki, ini dong, kan tadi Mas Agus kan bilang komplain kan. Kalau mau komplain, terus ternyata nggak terima, akhirnya Mas Agus kan pakai ini sendiri kan. Akhirnya pakai jalan sendirilah dengan diisi atau dengan apa. Nah, kalau si Mawar itu nggak mau terima komplain, atau malah ini biarkan, terus tapi ini aja bisik-bisikin ke teman-teman kita semua. Jangan pesen lagi di dia, gue ditepuk nih. Gitu. Gampang. Itu mah gampang. Satu jelek semua tahu kok. Nah, itu. Satu bagus semua juga tahu. Gitu aja kan. Oh enggak, enggak. Belum tentu juga itu kan Soki. Belum tentu. Apa itu? Belum tentu satu jelek yang lain tahu semua, enggak. Ya, minimal di Gai Ohing tahu kan. Kadang ini, kadang mereka itu ada beberapa boyer itu taktiknya pegang kepala jadi ekornya ngikut gitu. Jadi, kepala-kepalanya udah dipegang. Jadi dia buatin arrow, buatin busur untuk kepala-kepalanya bagus semua. Jadi ekornya ini ngikut. Oh bagus ya, bagus ya. ternyata yang ekor-ekornya yang dapat jelek-jelek gitu. Ada juga yang gitu. Ada ya? Ada ya? Seperti itu. Ya ada. Strategi bisnis kan seperti itu, Be. Siapa tuh? Jangan mau siapa, kan nggak boleh nyebut sama. Ya, untungnya di Go Ying tidak ada kepala. Jadi, semua harus dikasih bagus. Kalau enggak, ya begitu dah. Yakin, Be. Iya. Analia kayaknya juga. Kayak misalnya nih, anggap Kang Sawki kan kakak pertama nih, dia dapet busur jelek. Dia kan bilang jelek. Gue udah, gue gerenti itu. Gitu maksudnya. Atau enggak, siapa misalnya yang dianggap tua? Kohabet. Kohabet, coba deh disogok pakai material apa ya, aeromaker gitu ya. Kalau memang jelek, dibilang jelek. Nggak bakal dibilang bagus. Nah, tapi gini, Be. Misalkan contoh nih, Kohabet dikasih, busur atau aero yang bagus gitu. Mereka bilang bagus. Nah, terus teman-teman yang awam, yang apa, kita yang enggak ngerti apa, pesen nama Boyer atau aeromaker ini. Nah, karena rekomendasi dari Kohabet atau Kang Sawki atau apa bagus, jadi dia ngikut aja, oh iya bagus, terserah, terserah sampean, bikin seperti apa. Nah, akhirnya dibikin kan sesuai dengan stok yang ada atau gimana ya. Namanya Boyer kan enggak semuanya yang amanah kan gitu. Tapi, ada juga kan yang seperti, yang penting barangnya laku dan habis stoknya gitu. Seperti Mbak Be bilang tadi kan, yang penting stoknya ada. Tapi kalau di Going Kang, menurut Ana nih, terus siapa gitu misalnya nih, menurut Kang Sawki bagus, terus begitu Ana pesen, dapetnya jelek gitu ya. Terus Ana ngelapor nih di grup nih, kok gue dapetnya jelek nih. Gue yakin mereka akan cek dulu tuh, kayak Kang Sawki, masa jelek di gue bagus. enggak nih, gue contohin nih, gue kasih pembuktian, jelek, 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 jelek gitu ya. Mereka akan negeri sama konsumen kok, rata-rata. Jadi agak susah kalau mau disusupi tuh, susah. Lu mau komlut lo gitu. Intinya kalau di Gita Mak, data mana, data, data, data mana. Barangkali gini Bang, mungkin kalau di Going, dibikinnya bagus-bagus, tapi ada pesanan orang luar, yang bukan orang Going, belum tahu ukur, enggak tahu butuh. Itu, yaudah gitu, dapetnya gitu. Nah itu, seperti bilangnya Kang Eko tuh, seperti katanya Pak Importir, beneran gitu. Berarti lain kali, harus ada passwordnya, GJI gitu ya. Mas Agus, Mas Agus, masanya ada password nggak? Nggak, pakai password. Jadi, ini saran ini Kang Agus, sorry, sorry sedikit. Ini saran ini Kang Agus, kalau misalkan mau bikin busur, atau mau bikin arrow, jangan ngomong, terserah sampein deh. Bagusnya gimana, cocoknya gimana. Itu Boyer nggak semuanya, atau Boyer atau Arrow Maker tuh, nggak semuanya amanah. Dia seperti bilangnya Babe Angking tadi, pokoknya ada stok itu yang dijual, kadang gitu. Jadi, kalau misalkan mau bikin arrow atau busur, mending konsul sama teman-teman yang udah dianggap mengerti lah, di Go Ying. Seperti misalkan Ko Albert, atau Kang Soki, Babe Angking gitu. Konsul sama beliau, bikin ini, arrow-nya berapa, nah itu baru dipesankan speknya ke arrow maker-nya. Jangan bilang, terserah arrow maker deh, atau, nah itu susah tuh, beneran. Kayak gitu tuh. Iya sih, kemarin sih, anak kan pas busur belum jadi, kan sempat minta, kan anak busur anaknya sesuai ya, 50 di 28 ya, Iya gitu. Tolong videoin ya, anak yang terilih gitu kan, ditarik, gitu. Oh, udah kasih sih kok, gitu. Tapi nggak tahu, dia gini. Mudah-mudahan sesuai. Ada sih. Makanya kita butuh, butuh timbangan buat verifikasi itu, itu gunanya. Betul, bener. Pak Eko, eh Pak Eko, Pak Rio, ada sih, arrow maker, yang terserah itu, ada kayak beberapa itu, aku pesen tuh, kayak gitu malah. Bang, pesen lalu bang, gue pokoknya, LBS gue sekian, tarikan gue sekian. Udah, itu jadi seperti yang kita mau. Ada arrow maker yang kayak gitu, ada cuman, nggak etis gue sebut di sini. Anak, teman-teman goyeng sendiri itu ada, teman-teman goyeng sendiri itu. Gue setiap mesen arrow sama dia, nggak pernah ngomong spek. Kang, busur gue kayak sik, bang, busur gue kayak sik, gue narik 30, beratnya sekian. Udah jadi, sampai ke rumah. Ane juga gitu, Ane juga gitu, Jadi, Ane punya, di sini punya arrow maker yang udah langganan, ngomong aja busur sekian, tarikan sekian, udah, nanti dia bikinin. Ini berapa GPP sekian, gini-gini kan. Udah, nanti dia yang bikinin. Ane percaya sama dia, dan, di tibang bener gitu loh, beratnya seragam, spainnya seragam gitu. Jadi, memang bener orang kepercayaan lah. Jadi, apalagi satu, ini satu daerah kan di sini kan. Itu memang ada, Ane juga punya yang gitu. Cuma, ini kan seperti kasusnya Kang Agus, ini kan beda nih. Kasusnya Kang Agus kan beda nih. Jadi, artinya gini kan, Mas Vio, artinya gini, kalau kita bermuamalah, atau berdagang lah ya, muamalah terlalu ini misalnya, umumnya kita berdagang. Terlalu syarih bahasanya, Be. Kalau kita berdagang, bisa dipercaya, kan nggak perlu promosi. Betul, itu sebenarnya, Be. Itu. Anak sebenarnya punya aeromaker yang biasa bikin sepus, dan itu ya, Masya Allah sih, mantep sih menurut Ana. Tapi ini kan Ana, haketan lah itu, nggak ribet lah. Karena cuma pesan. Lagian karbon, kalau karbon mah, yaudah, terima aja kalau menurut saya sih. Tapi tetap komplain ini, GPP tetap protes, harus berani lawan. GPP 9 ya harusnya 29 gram, gitu. Tapi, kalau karbonnya ya, kalau dibalikin juga, kalau karbon berapapun ya, mesti dapatnya segitu. Harus diinit, kalau diinsert, betul, kalau karbon. Kecuali, kalau itu, itu ya, apa natural ya, itu lu balikin, kalau memang sesuai, balikin aja. Karena dia berdua-dua. Ada solusi gitu, satu lagi sih sebenarnya. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? bercanda, 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 bercanda. Gitu lah. Oke, oke. Gimana Kang Agus? Jelas? Jelas, jelas. Oke, waktunya sudah habis nih teman-teman. Kita sudahin dulu sampai disini. Terima kasih untuk Kang Agus yang sudah sharing, dan teman-teman yang lain yang sudah memberikan komentar segala macam solusi. Insya Allah, kita akan jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Soki, Kang Soki. Elevasi dong podcast berikutnya. Hah? Elevasi. Gampang, tinggal waktunya nanti. Kita mah santai aja. Kalau kita dapat topik, kita bikin podcast. Gitu-gitu aja terus. Sampai. Ya udah. Oke, ini bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. yu- entsprechend.